Bau badan sering membuat rasa percaya diri menurun, bahkan orang di sekitar kita tak nyaman. Berkeringat hingga tubuh terasa lembab, menjadi pemicu timbulnya bakteri dan bau tak sedap. Selain perawatan dari luar, bau badan juga perlu diatasi dari dalam dengan ramuan herbal, seperti kunyit asam. Lantas, benarkah kunyit asam ampuh hilangkan bau badan? Simak bincang sehat bersama Dr. Herbal Medik Sri Rezeki Endang, bersama Dr. Eklos di segmen Hidup Sehat Plus berikut ini. Udah wangi ya saya dok? Iya alhamdulillah wangi. Oke dok, nah kunyit asam katanya kan bisa mengobati salah satunya bau badan ya? Tapi apa sih manfaat menyeluruh dari kunyit asam untuk kesehatan? Iya, mungkin saya akan bahas tentang bau badannya dulu ya, karena banyak yang pengen tahu tentang kunyit ini bisa nggak buat bau badan? Ternyata dari minyak asirinya dan kurkuminnya dia bisa bersifat sebagai antibakteri, sehingga bau badan itu kan penyebabnya karena bakteri yang ada di dalam tubuh kita keringat tuh banyak. Makin banyak keringat, makin banyak bakteri di sana. Nah apa sih supaya hilang dengan kunyit? Kenapa dikasih asam? Karena rasanya supaya agak enak, dia juga bersifat sebagai antioksidan, jadi memperkuat kerja daripada kunyit tersebut. Oke kunyit dan asam berarti ya? Betul. Baik, nah manfaat lain selain bau badan apa dok? Waktu kita pandemi, tentang herbal terempah, salah satunya adalah kunyit. Dia bersifat untuk meningkatkan stamina tubuh kita, sebagai imun dalam tubuh kita. Dan selain itu dia juga bersifat sebagai analgetik. Ada lagi yang lain, hasil dari kunyit adalah salah satunya dapat membantu mengurangi rasa nyeri head pada anak muda. Dan biasanya dikonsumsinya sehari bisa sekali, bisa dua kali, tergantung nyeri daripada headnya tersebut. Misalnya demam, demam dia bisa menggunakan dengan kunyit. Anti-inflammasi berarti ada ya? Tapi banyak sekali digunakan juga untuk kecantikan, jadi dia membantu untuk mengecilkan pori-pori. Wah ini yang menarik nih. Dan dia melancarkan sirkulasi darah, itu juga membuat stamina kita menjadi lebih baik. Ya berarti penyakit metabolik juga berpengaruh ya? Sangat-sangat berpengaruh, karena ada penelitian juga dapat membantu untuk menurunkan diabetes. Siapa saja yang bisa mengkonsumsi ramuan ini dok? Ramuan kunyit asam ini boleh, dari mulai kecil, enak kecil, setahun dua tahun sudah boleh menggunakan kunyit asam ini. Karena memang sejak dulu kunyitnya sendiri dibikin cekokan untuk bayi. Kan dulu kan ada musim yang kalau bayi-bayi dicekok biar mau makan. Nah salah satunya ada isinya kunyit. Dan itu boleh semuanya menggunakan. Nah kecuali misalnya kalau kita ada gangguan lambung yang sudah kronis. Usahakan untuk tidak terlalu langsung sebelum makan. Makan dulu. Makan dulu iya. Padahal kunyit tersebut dapat membantu untuk memperbaiki lambung yang dindingnya rusak. Jadi dia dapat melapisi dinding lambung bisa menjadi sehat dengan kunyit tersebut. Kalau obat dokter kan maksudnya mengobati. Kalau kita memperbaiki, memperbaiki dinding lambung yang bersama. Jadi meregenerasi mungkin sel-sel yang di lambung ya. Di lambung justru, dia bekerjanya di lambung. Jadi minum oleh siapa saja sebenarnya ya. Ya betul. Baik dokter, menarik. Nah kita akan meramu salah satu ramuan kunyit asam. Gimana dokter? Cara meramunya dokter? Meramunya adalah dengan yang pertama didihkan dulu. Berapa banyak air? Kurang lebih? Satu liter ya kurang lebih ya. Kemudian nanti kita masukkan gula. Tunggu sampai airnya mendidih. Mendidih? Betul, nunggu aja sampai airnya mendidih. Kemudian ini yang sudah saya blender, kalau nggak dipotong kecil-kecil. Ini yang sudah di blender. Ini kurang lebih 1 per 4 kilo. 1 per 4 kilo? Iya. Ini sudah mendidih? Sudah mendidih. Kita masukkan ya. Ini untuk efek manis atau ada fungsi lain dari gula? Untuk manis. Supaya yang nggak suka dengan kunyit, bisa ada rasa lain supaya lebih enak di lidah. Ini asamnya juga ada vitamin C-nya, ada manfaatnya yang lain, lebih enak gitu loh. Nah, habis ini kita tunggu sebentar, kemudian kita nanti masukkan kunyit yang sudah di blender atau dipotong kecil. Oke, dokter. Ini kan kita akan membuat ramuan herbal untuk bau badan. Iya, bau badan. Kalau cuma misalnya kita buat dari kunyit aja atau asam aja, masih bisa kah? Untuk mengatasi bau badan atau harus dikombinasi? Bisa, bisa. Untuk kemangi ini juga dapat membantu untuk menghilangkan bau badan dengan dilalap. Kita lalapnya setiap hari, pagi, siang, sore. Oke, bisa segini sekali makan. Coba kita tunggu satu minggu sampai dua minggu, silakan dicoba. Insya Allah hilang bau badannya. Kemudian, ini ada khas lagi adalah daun sirih. Daun sirih ini pada orang tua sering banget juga direbus dengan 10 daun sirih untuk dua gelas air. Ini juga dapat menghilangkan bau badan. Ini juga digunakan sampai dua minggu, insya Allah dapat menghilangkan bau badan. Jadi, kalau misalnya alami dengan herbal yang tadi cukup membantu. Wow, dok, berarti selain kunyit, asam, daun kemangi, daun sirih. Daun sirih bisa juga mengatasi bau badan, ya? Bau badan, ya. Baik. Insya Allah. Oke, nah ini sudah mendiri dokter setelah itu? Kita masukkan ini ya, nyet kurkuma longa atau tumeri. Sambil diaduk atau gimana dok? Ya, sambil diaduk. Sambil diaduk ya. Baunya udah ini ya? Enak ya. Udah khas banget ya? Ya. Oke, ini biasanya dididikan berapa lama dokter? 10 menit. 10 menit sampai 15 menit. Dalam posisi mendidih ya? Ya, mendidih. Nanti abis itu disaring, kemudian diminum. Berapa kali sehari dokter? Bisa dua kali sampai tiga kali, monggo. Silahkan aja. Kalau yang bentuknya simplicia basah, mau tiga gelas, lima gelas juga masih aman. Pagi, siang atau malam sebaiknya disarankan dok? Pagi, siang, sore boleh. Pagi, siang, sore. Dan mungkin catatan bagi orang yang mempunyai asam lambung, meningkat atau penyakit ma, makan dulu berarti? Ya, makan dulu sedikit. Kalau yang kronis ya, tapi kalau misalnya dia mahnya masih akut, masih aman, bagus. Karena dia memperbaiki dinding lambung dan juga dia mengurangi kadar asam lambung. Asam lambung. Baik dokter, sekarang saatnya sudah ini nih dokter. Silahkan dok. Oke. Saya bantu pengen yang saya ingat ya. Silahkan dok. Bagusan diminum dalam waktu hangat atau dingin atau bisa? Boleh, asal jangan kepanasan aja. Mungkin cukup segini saja ya, supaya bisa diminum dokter Eccles. Oke, baik dokter, saya coba ya. Jadi ada kunyit, ada asam jawa, ada gula merah. Gula aren. Gula aren. Betul. Sudah ya? Cukup. Cukup. Dari baunya sudah khas banget. Sudah-sudah enak. Jadi rasanya ada asamnya, tapi ada manisnya ya, karena gula aren tadi ya. Jadi cocok diminum tiga kali sehari. Boleh. Pagi, siang, malam. Buat stamina juga ya. Buat stamina juga ya. Oke, baik. Jadi bagi penderita maaf mungkin disarankan makan dulu baru minum ya. Iya. Oke, baik dokter, tadi kan yang ramuan pertama. Nah, katanya ada ramuan yang kedua dokter. Iya, ramuan yang kedua bisa menguatkan untuk bau badan. Karena dia berdiri sendiri saja, direbus dengan air biasa saja, dia bisa menghilangkan bau badan juga. Apalagi. Daun siri ya. Ya, betul. Apalagi kita masukin nih ke dalamnya. Oke. Ya. Mulain ya. Silahkan, silahkan dok. Jadi sebenarnya bisa juga berdiri sendiri. Jadi daun siri direbus dengan air putih ya. Air putih, mendidih, atau bisa juga dicampurkan dalam ramuan tadi ya. Iya, betul. Ini tambah kuat, tambah kuat buat stamina juga daun siri. Ada efek anti-implamasi tadi ya. Ada. Selama berapa lama dok? 10 menit. 10 menit. Iya. Makin kuat ini, kalau dobel itu makin kuat. Karena dua-duanya adalah bersifat sebagai antibakteri. Sama, diminum juga tiga kali sehari atau ada ketentuan khusus? Iya, tiga kali sehari. Ada kontraindikasi mungkin bagi orang-orang yang tidak bisa minum ini? Biasanya sih kalau siri nggak terlalu banyak kontraindikasi. Karena orang-orang daerah juga biasa menggunakan siri, satu, dua itu masih aman. Orang daerah kan nyirih tuh, satu, dua, tiga, empat, lima. Karena nggak ada yang alergi, malah dia sehat ya, menguatkan gigi juga. Jadi, insya Allah aman. Asal jangan keterlaluan aja berlebihan. Misalnya sampai 30 daun kan nggak mungkin. Iya, yang wajar-wajar saja. Yang wajar-wajar saja. Insya Allah. Oke, jadi ini yang ditambahkan daun siri. Biasanya rasanya bedanya apa dokter? Agak sepat ya. Agak sepat ya? Iya, agak sepat. Agak getir gitu-gitu ya. Tapi masih bisa ya? Iya, masih enak. Jadi ternyata banyak ramuan herbal yang bermanfaatnya salah satunya mengurangi bau badan. Bau badan. Itu adalah kendala banyak orang yang suka malu. Ngomong sama temannya malu, kalau dikasih tahu marah, biasanya seperti itu ya. Benar, jadi Anda tidak perlu khawatir ada bahan-bahan alami di rumah yang bisa membantu Anda. Iya. Dokter Hendang, untuk kasus bau badan tadi, berapa lama sih yang dianjurkan? Iya, satu bulan kita minum jamu sebaiknya. Kemudian kalau tidak hilang, kita tetap harus konsul ke dokter, menanyakan apakah ada penyakit yang lain di dalam tubuh kita. Kalau murni, dari luar saja untuk bau badan karena ada bakteri di dalam tubuhnya, misalnya karena di luar, dapat membantu ya. Oke, baik. Jadi memang disarankan 2-3 kali sehari, selama 1 bulan, kalaupun tidak teratasi, bisa kunjungi atau konsultasi ke dokter. Wajib. Wajib ya? Iya. Oke, baik dokter, abis ini langsung minum nih 3 kali sehari. Silahkan. Terima kasih dokter Hendang untuk informasinya, sukses selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa demikianlah perbincangan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya dokter Ekles bersama dokter Hendang untuk hidup sehat.